Hakim Eman Sulaiman menjadi hakim tunggal yang membatalkan penetapan tersangka polisi terhadap Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Dalam sidang putusan pra-peradilan, hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Hakim menilai tidak ditemukan bukti satupun Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jobar. Tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Sebelum memutus gugatan Peggy, Eman telah menegaskan putusan yang dikeluarkannya merupakan keputusan yang dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak menapun. Bisa memutus dengan baik dan saya bisa sehat ya. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin, kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau sebenarnya memang tadi aja saya minum tolak angin. Hakim Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975. Ia kini menjabat sebagai hakim PN Bandung kelas 1A khusus. Ia menyelesaikan pendidikan serata satu bidang hukumnya di Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat tahun 1999. Sebelum bertugas sebagai hakim di PN Bandung, Eman Sulaiman sempat bertugas di sejumlah pengadilan negeri di antaranya PN Ketapang dan PN Sambas. Keluarga Pegi Setiawan memberikan apresiasi atas putusan prapradilan yang dibacakan hakim tunggal Eman Sulaiman. Kartini, Ibu Ndapegi yang sejak awal hadir dalam sidang prapradilan mengucapkan berterima kasih karena anaknya kini dapat kembali pulang. Sudah cukup banyak-banyak terima kasih karena anak saya sudah kembali. Anak saya sudah pulang. Sudah cukup. Ibu tadi sudah syukur ya, Ibu ya. Hari ini langsung akan menjemput Pegi. Iya, hari ini langsung menjemput Pegi, langsung dibawa pulang. Kasian Pegi di sana. Sudah terlalu menderita. Tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Sebelumnya, polisi menangkap dan menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina pada Mei 2024 lalu.